Halo, selamat datang kembali di channel saya Salam sehat, tetap semangat Bagaimana kabar anda hari ini? Saya berharap anda semua sehat Well afiat, sehat sentosa Senang biasa, bersuka cita Kali ini saya mau bahas kiprah Safi Hernandez di Liga Jampion Asia Safi yang begitu superior di Liga Qatar Nampaknya mendapatkan lawan yang seimbang, sepadan Bahkan bisa dibilang Safi terseok-seok Safi mendapatkan kompetisi yang sesungguhnya Kenapa? Karena di Liga Qatar Safi tak terkalahkan menang atau juara Liga Qatar tanpa kalah Tetapi di Liga Jampion Asia Gaya tikitaka ala Safi di Alshad seperti tidak berguna Kenapa? Di Liga Jampion Asia Alshad kesulitan Di Laga Perdana lawan Polat FC Alshad hanya sanggup bermain imbang 1-1 Lalu di pertemuan kedua lawan Alnasir Alshad justru tumbang 3-1 Di pertemuan kedua Liga Jampion Asia Group D Usai kalah dari Alnasir, Safi mengungkapkan Kami masih memiliki 4 laga yang akan datang Kami harus mempersiapkan dengan baik Untuk kembali dan berkompetisi Ini diungkapkan Safi Seperti dikutip dari web Alshad Kemudian jelang laga ketiga Alshad melawan Al-Wehdad Safi pun mengungkapkan optimisme Kami akan bermain untuk menang lawan Al-Wehdad Group D masih terbuka Ya, Safi mengungkapkan bahwa meskipun Tak bermain maksimal di dua laga pertama Liga Jampion Asia Tetapi Alshad masih memiliki peluang Dan itu dibuktikan saat laga melawan Al-Wehdad Laga yang berlangsung dini hari tadi Bonejah dan kawan-kawan sukses menang Dengan skor 3-1 Pertama Alshad dicetak oleh Bonejah Di menit kedua Kemudian 7 menit kemudian Alshad menggandakan skor menjadi 2-0 Melalui Kauki Dan Gol ketiga Alshad dicetak oleh Sang Kapten Hasan Sementara Al-Wehdad Hanya mampu Membalas 1 gol melalui penalti Di babak yang kedua Dengan kemenangan ini Safi mengungkapkan bahwa Kami mendapatkan kemenangan penting Atas Al-Wehdad Sementara sang pencetak gol Salah satu pencetak gol Alshad Kauki mengungkapkan bahwa Kami sangat membutuhkan kemenangan ini Ya memang dengan kemenangan ini Membuat peluang Alshad kembali terbuka Untuk bersaing di grup D Liga Champion Asia Dengan kemenangan atas Al-Wehdad Alshad kini Menghuni posisi 3-1 Sementara dengan 4 poin Artinya dengan 3 laga sisa yang masih harus dilakoni Alshad masih berpeluang bersaing di grup D ini Mampukah Safi Hernandez membawa Alshad bersaing di kompetisi tertinggi di benua Asia? Kita tunggu saja Apakah Alshad mampu lolos dari grup D ini? Terima kasih sudah menonton Salam olahraga Tetap semangat Salam sehat Tetap semangat Bravo Sewa Bula Terima kasih sudah menonton